selamat menikmati keluar ya skema kulkas pintu 2 pastinya keluar di youtube dan selanjutnya saya akan merangkan skema kulkas yang menggunakan timur 1 4 apabila ada pertanyaan seperti ini apakah bisa timur 1 4 dipasang timur 1 3 saya jawab tidak bisa ya dan ada yang di grup saya juga ada yang memberi penjelasan seperti ini atau dari teman-teman semuanya jadi apabila timur 1 3 salah 1 4 apakah bisa pin nomor 3 dipindah ke nomor 4 saya jawab tidak bisa karena apa karena jalurnya berbeda ya seperti itu jadi jalurnya berbeda jadi tetap saya jawab tidak bisa ya tadi saya sudah menggambar saya sendiri juga bingung cara kerjanya timur ya setelah saya pelajari memang benar jalurnya memang seperti yang sudah saya gambarkan di video sebelumnya ya dan disini saya sudah saya siapkan gambarnya tapi sebelum saya bahas dengan tuntas buat teman-teman semuanya yang sudah memberi channel warna sama rendah tentunya jangan lupa kewajibannya yaitu tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifasi loncengnya supaya tidak tertinggalan update-an video terbaru dari saya dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman bisa komen ya di kolom bawah dan kasih semangat ya tekan like dan share ya oke terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mampir di channel warna sama rendah saksikan terus video ini hingga selesai dan tongkrongi terus di channel warna sama rendah pastinya warna sama rendah akan membagikan ilmu-ilmu menarik buat ada semuanya jadi buat yang masih permula jangan lewatkan video dari saya untuk video berikutnya ya dan disini langsung saya ulas mengenai timmer 14 dan disini sudah saya siapkan skemanya disini sudah saya gambarkan tadi ya teman-teman ya jadi ini tadi sudah saya live jadi saya akan merangkan saya kesulitan mau merangkan masalahnya saya juga belum paham terus betul ya setelah saya pelajari ternyata betul ya gambar ini jadi cara kerjanya seperti ini saya jelaskan jadi buat teman-teman semuanya yang masih permula bisa simak video ini hingga selesai disini sudah saya siapkan gambarnya perhatikan gambarnya memang seperti ini teman-teman ya gambarnya memang seperti ini jadi gambar ini tadi sudah saya belajar memang benar gambarnya memang seperti ini saya paskan dulu kameranya supaya enak ya nantinya merangkannya saya luruskan dulu jadi cara kerjanya seperti ini cara kerjanya timmer satu satu empat ya dan disini sudah saya tulis yaitu tipanya yaitu timmer satu empat jadi cara kerjanya dari jalur stacker disini dari jalur power yaitu yang gambar saya gambarkan kabel warna merah disini adalah jalur strom yang hitam yaitu ground dan dari strom disini dari apinya atau tegangannya seperti itu yaitu dari power menuju ke saya akan membahas jalur tegangan timmer disini dulu ya teman-teman jalur timmer disini kalau timmer 1 3 yaitu melewati heater jalur timmernya tapi kalau timmer 1 4 itu jalur timmernya itu melewati kompresor seperti itu jadi berbeda ya sangat-sangat berbeda jadi melewati kompresor sama melewati heater kalau jalur 1 3 yaitu jalurnya melewati heater jalur gumparannya timmer disini kalau jalur timmer 1 4 yaitu melewati gumparannya kompresor disini sekarang saya akan jelaskan dulu tegangan yang menuju ke untuk mengaktifkan timmer 1 4 disini ya jadi dari power menuju termostat termostat menuju pin nomor 3 ya seperti ini pin nomor 3 jadi saat timmer menyambungkan menyambungkan pin nomor 2 jadi kalau buat timmer 1 3 disini mendapatkan ground tapi kalau timmer 1 4 disini adalah mendapatkan plus dia mendapatkan plus yaitu dari heater juga sama dari heater mendapatkan plus dari jalur heater disini ya ya benar dari jalur heater masalahnya dari pin nomor 3 disini masuk ke heater heater menuju ke pin nomor 1 ini adalah jalur nomor 1 ini adalah plus ya nomor 1 disini ada plus ya saya gambarkan seharusnya ini saya gambarkan warna merah tapi tidak apa-apa warna hitam saja saya gambarkan disini masalahnya ini untuk jalur ground nya ano ya ground nya seperti yang disini saya gambarkan jalur merah kalau jalur plus nya disini pin 1 yaitu mendapatkan jalur plus yaitu dari heater disini juga sama jalurnya dari heater cuma dia melewati dari kompresor teman teman ground nya melewati kompresor disini melewati kompresor disini menuju ground nya disini karena disini ground jalur kompresor diputus ya diputus disini jadi ground melewati kompresor disini plus nya melewati heater disini untuk gumparannya timmer disini kalau untuk mengaktifkan heater nya untuk mengaktifkan heater nya yaitu ground nya ground nya menuju dari ground saya gambarkan dari langsung dari timmer nya saat timmer memindahkan plus nya menuju ke pin nomor 2 lalu setelah plus pasti ground ya ground nya melewati depros menuju ground disini ya ini jalur heater nya untuk jalur kompresor nya saat perpindahan dari pin 2 tadi pin 3 menuju ke 2 untuk selanjutnya yaitu pin 3 menuju ke 4 pin 3 menuju ke 4 lalu mengaktifkan kompresor disini menuju ke ground juga mengaktifkan kipas menuju ke ground disini seperti itu cara kerjanya dan saya sendiri juga masih merabah-rabah tapi ketemu jalurnya jadi jalur timmer disini ground yaitu melewati pin nomor 4 yaitu melewati gumparan kompresor menuju ke ground disini untuk plusnya plusnya timmer disini yaitu dia plusnya yaitu melewati pin nomor 3 menuju pin nomor 2 melewati heater melewati heater lalu menuju pin nomor 1 disini ada plus disini adalah gambarnya merah semuanya disini dari sini saya gambarkan merah seperti itu masalahnya dari sini adalah jalur ground saya gambarkan hitam yang disini adalah jalur merah teman-teman sebetulnya seperti ini saya gambarkan disini adalah jalur plus sekarang saya tambah merah saja ini adalah jalur plus disini nah seperti ini jalur plus jalur plusnya itu melewati dari heater seperti itu seperti itu cara kerjanya dan untuk jalur lampunya yaitu langsung ground dari plus ya melewati sakar seperti itu oke terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di channel warna samarinda di sore hari ini jadi untuk melajari timmer 14 sudah ketemu jalurnya tadi untuk jalur timmer tadi saya sedikit agak kebingungan untuk mengikuti jalurnya tapi memang benar ini sudah saya pelajari berkali-kali teman-teman ya saya masih bingung terus tapi ketemu jalurnya jadi untuk jalur timmer itu jalur timmer itu melewati heater dan melewati kompresor ground melewati kompresor plusnya melewati heater seperti itu atau dibalik juga bisa ground melewati heater plusnya kompresor diputus teman-temannya kompresor diputus jadi dia mengalirkan tegangan dari listrik seperti itu oke terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mampir di channel warna sama rinda di sore hari ini tapi buat teman-teman semuanya yang sudah mampir di channel warna sama rinda jangan lewatkan tekan tombol subscribe dan aktifkan motivasi loncengnya supaya tidak tertinggalan dengan update-an video terbaru dari saya dan like and comment dan satu lagi share jadi di share kepada teman-teman yang membutuhkan dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai saya ucapkan walaikum salam barohmatullahi wabarakatuh